Halo guys, balik lagi sama aku Ikwell. Jadi video kali ini kita mau unboxing mystery box cana yang sebenernya tuh bukan dijual secara mystery box pada biasanya, eh bareng sama salah-salah juga disini. Jadi sebenernya aku tuh ingin menchallenge kamu karena udah sekian kali kita bikin konten tentang percanaan dan kita hunting bareng. Jadi aku penasaran. Agak menyerangkan ya? Iya, aku menyerangkan tentang cana gimana gitu. Jadi sebenernya itu bukan mystery box. Padahal misalnya orang beli mystery box itu kan emang bener-bener ditalkan itu mystery box. Aku tuh ada temen deket disini kan Jatinangor nih, ada kangresan di Tanjung Sari. Dari Brother Snackhead. Aku tuh ngebudgetin nih, kang budget sekian buat 5 ikan tapi beda-beda. Siap kang, tapi gak dikasih tau akunya juga. Jatuhnya kan aku juga gak tau kan. Supaya surprise buat akunya dan surprise juga buat kamunya. Oke, tapi ini udah pasti cana ya? Udah pasti cana, karena emang dijual cana. Tiba-tiba udah uler gimana? Oke. Tapi aku jujur kalau misalnya soal cana yang masih baby. Kayaknya susah deh dibedainya. Tapi jangan terlalu baby-baby banget. Tadi aku udah bilang, kang ambil tapi jangan terlalu baby lagi. Jangan terlalu baby, dan nanti bakal kita identifikasi gitu. Oke, soalnya kan kalau dia baby kan kayak ikan kecil coklat gitu loh kan. Iya bener sih. Aku mau tanyain dulu deh sama kamu deh. Kita waktu itu kan pernah beli 2 ikan, Kak. Barang sama kamu kan. Pertamanya cana apa? Pucra. Yang kedua cana. Aku lupa. Aura hanti. Aura hanti. Aura hanti. Eh bukan. Aura hanti sih. Aura kan kamu namanya. Oh iya bener-bener. Aura hanti kan? Langsung buka ya. Aku mau yang mana dulu deh. Ini aku supervisi. Aku mau yang dari yang kecil dulu aja ya. Kecil dulu. Sekalian aku juga ngerekam langsung nih disini nih. Karena kita gak ada kameramen juga. Jadi kita langsung aja rekam langsung. Nanti pakai HP aku guys. Oke. Si ikan detailnya gimana. Ini aku yang unboxing semua? Unboxing aja sama kamu. Aku udah biasa cuy. Oh oke. Bikin video 30-40 paket unboxing. Oh wow. Kamu tau packingannya gimana untuk seekor ikan? Kamu kaget gak ternyata seperti ini packingan ikan? Lebih kaget karena aku kecil gitu loh. Aku kira ikan tuh minimal aja segini gitu. Karena kan dia harus ada yang airnya itu ya. Ada airnya. Tapi ini ada airnya sih. Ada airnya? Pasti ada airnya gimana sih kalau ada air. Iya takutnya. Eh 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 eh. Eh gimana ya? Unboxingnya gimana? Nah ayo. Kan ada sela-sela di antara celah pen-unboxingan ya. Nih ya. Ini sekarang rekam juga disini nih guys. Dia unboxingnya gini cuy. Bar-bar sekali dia ya. Lebih bar-bar dari aku sih kayaknya. Ayo. Masuk sama satu sisi. Supervisi. Oh my god udah keliatan. Aduh kamu kok takut ya aku ya? Unboxing aku gitu sih. Aku gak biasa unboxing. Apalagi ini langsung. Aduh. Langsung paberev. Nih nih nih. Dicontohin nih. Ini kan dia ada celah-celahnya kan. Ini kayak celah-celah kayak gini. Ini mah. Ini ada celah-celahnya aja gitu. Unboxingnya tuh. Susah ya? Ya kan. Susah kan. Soalnya. Nih nih ada celah-celah kayak gini udah. Hati-hati. Nanti ngejeblos ke. Oh iya ngejeblos ke ikan ya. Jadi aku juga kurang bagus dong. Oh ini masih bisa. Kok masih selamat guys. Tuh kan. Ngejeblos kan. Engga gak terlalu kok. Gak terlalu kok. Tuh guys ngejeblos guys. Ini nih nih. Oke. Coba biarin dia buka ya guys ya. Gitu ya. Coba. Apa tuh ikan apa tuh. Ini cana. Iya lah. Kan judulnya cana. Nih kamu kasih liat dulu. Iya sok nih. Kita kasih liat ya. Nih guys. Si cananya nih. Tuh dia. Ini baby. Engga ini udah bisa dibedain ini. Oh. Kayaknya itu cana auranti. Kalo gak kamu masukin dulu deh. Kalo masukin dulu deh. Iya. Biarin dia masukin guys. Masa sama ikan kamu jijik enggak lah. Engga. Engga dong. Nih guys ya. Kita langsung aja buka ya. Apakah isinya. Aku sih udah langsung keliatan. Oh cana ini gitu kan. Ini kan tau ini. Tau lah. Udah keliatan langsung. Kita buka pake gunting guys ya. Ini gunting yang sangat aneh. Aku juga baru tau ini. Eh gunting apaan ini? Oh 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 oh. Ikan bocor. 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 Oke. Ini unboxing paling riwa sih sebenernya sih. Kalau aku pikir ya. Biasanya aku unboxnya 20. Ini dari sini dulu aja ya. Boleh. Engga sih ya. Hmm tuh. Ya kan ikannya tuh. Tiba kamu liat dari deket deh. Masa sih enggak. Engga itu ikan apa. Pucra. Ih. Tau dia. Bener. Bener loh. Tadi tau guys. Aku ngasal. Kok kamu ngasal? Iya. Nggak keliatan. Di kamera aja tuh keliatan tuh. Aku taunya pucra itu tuh. Bener-bener yang warnanya kalo gak merah biru. Kalo ini kan coklat. Coklat dari mana? Iya sih. Abul malah. Abul bu. Ini pucra bener pucra. Ini yang dulu kita bisi paula. Bisa gak ya di pucranya 2. Nggak mungkin ya. Berarti kalo udah pucra. Jadi sebenernya aku tuh udah nge-request ke kakaknya. Beda-beda. Kak beda-beda. Lihat nanti sekalian ngetes kamu juga. Masa sih udah beberapa kali ke toko ikan cana. Kamu masih gak tau. Boleh. Boleh call friend gak? Ngelepon mama? Boleh lah. Ajaah. Kamu gak tau. Boleh. Boleh. Nih ya guys. Nanti kita kasih liat juga nih pucra. Gedenya tuh kayak gini guys. Nah ya kayak gitu. Oke. Mau buka lagi langsung lagi. Berarti aku hitungannya menang gak? Menang. Bener satu. Tetot. Tetot. Kalian lihat ternyata. Banyaknya pakai bungkusan mesin ini. Mesin aquarium. Emang si kankresannya. Dia bisa memanfaatkan tempat dengan baik. Tapi kalo misalnya dikirim ke luar kota. Disini ya maksudnya. Selah-selah ini ya. Iya ada selah-selahnya loh sebenernya. Hati-hati ya. Tapi soalnya dia tuh bawahnya langsung banget guys. Sama. Apa sih itu namanya. Plastiknya ya. Plastiknya ya. Takutnya bocor ya. Ya sih. Kita intip-intip aja. Sopoleh. Udah. Udah bos. Udah udah bisa bukanya guys. Udah udah bisa membukanya guys ya. Lihat makanya. Didapatkan. Makasih mau kayak gituan doang diapresiasi. Didapatkan ya. Apa nih. Aku sekali lihat juga nih. Aku sih sekali lihat tek tek. Langsung ketauan. Langsung tau gitu. Oh ini ini gitu. Iya iyalah. Tapi ini gak mungkin ada yang mahal ya. Ya yang mahal banget sih gak tau ya. Aku juga kan aku gak tau. Kan Barka itu mahal. Ya gak mungkin. Kalo Barka mah kayaknya. Wow. Apa tuh. Lucu banget. Lucu banget. Apa ini. Aku tau. Aku tau. Aku tau. Apa ini. Boleh gak sebutin beberapa. Tiga. Tiga. Gak sebutin beberapa. Nanti aku. Yang pilih itu apa. Aku salah inget. Ingetan aku ada. Ingetan kamu ada. Beneran nih. Beneran. Apa kita masukin dulu deh. Masukin dulu deh. Biar temen-temen lihat juga. Boleh gak sih dari sini. Kayak minum. Es batu. Serah kamu. Serah kamu. Coba. Dia gerak-gerak. Guys aku tuh orangnya takut sama hewan yang bergerak. Oke. Kita buka ya. Kok gini sih bukanya. Mana kebalik lagi kanternya tadi kamu. Jujur aku bingung banget bukanya guys. Udah gigit aja gimana. Biasanya kalau adik digigit loh. Aduh ya digigit biasanya. Jangan dong. Berarti packingannya bagus. Kalau susah dibuka. Iya bener-bener. Dia maksimal banget ya guys. Walaupun cuman. Tadi juga goje kurang lebih 17 ribu kesini salah. Gak terlalu mahal. Dia kan gak jauh-jauh banget sebenernya kan. Tapi packingnya maksimal ya. Gak maksimal. Puyang amat sih. Disupakin aja kenapa. Puyang banget guys. Nanti ya kalau udah masuk ya. Biar dia masukin nih. Lihat guys. Eh. Jatuh banget gitu. Guys. Jatuh guys. Gak apa-apa. Aku gak tau dia bisa lompat. Maaf. Gak apa-apa. Ini dia ya. Susah lagi liatnya ya dia. Ke arah sana lagi. Tadi kita kobok dikit ya guys. Pilih ke arah sini. Nah coba kamu kebayang gak ini cana apa. Coba gede itu. Ini cana apa kira-kira nih. Iya kasih tau dulu. Eh. Aku sebutin 5 ya. Pultra. Auranti. Asiatika. Andrao. Sewartik. Apa? Andrao. Salah guys. Salah guys. Salah. Tetoh. Sekali lagi. Asiatika. Oh iya bener. Asiatika. Asiatika betul guys. Yang mendapatkan Asiatika. Ya gak apa-apa lah. Dikasih doa lah poinnya ya. Aku antara Andrao atau Asiatika depannya dari A. Tau gak kenapa ini Asiatika? Karena belakangnya ada dotnya. Iya bener. Ini nih. Mutiara-mutiara ini. Kan warna putih-putih nih. Pasti Asiatika kayak gitu. Oh gitu. Dan Asiatika juga ada banyak jenisnya. Kalau ini kayaknya jenisnya red strip. Jadi dia warnanya merah. Ada yang white spot ada. Ada yang red spot ada gitu. Ya kamu juga sebenernya gak peduli ya pasti ya. Iya. Tapi aku. Tapi ini Asiatika. Dia kok bisa tau ya. Kamu tau ini Asiatika dari mana ngasal ya. Enggak. Aku tuh inget. Ada yang bentuknya kayak gini secara visual. Oke. Tapi aku lupa namanya itu dari apa. Yang pasti bukan Auranti. Yang pasti bukan Pulucra. Iya bener-bener. Iya kan. Kalau Auranti kamu inget banget kayak gimana bentuknya. Ingat. Ada kuning kuningnya gak sih. Iya ada kuning kuning. Gak ada kuning kuningnya kalau gak salah. Oke. Jadi dia bener nih Asiatika. Asiatika ini tuh. Tapi Andrao sama Asiatika aku gak bisa bedain. Jauh banget sih sebenernya. Tapi ya wajar lah ya. Namanya juga dia. Aku juga jujur sih. Dia lumayan bagus lah kalau kataku ya guys. Ingatannya ya. Soalnya aku sekali dua kali masih agak susah salah. Oke. Udah beberapa kali punya. Udah punya dulu. Bahkan udah punya. Udah beli. Baru aku tau itu cara apa. Gitu nih bagus ya. Next. Oke. Biar dia aja yang buka pokoknya semuanya. Masih ada kan. Masih ada. Masih tenang. Mau yang gede dulu nanti. Bahkan gak yang gede. Yang terakhir. Oke ini guys. Ini yang ketiga ya. Tuh. Yang ketiga nih. Biasalah kalau misalnya tempat-tempat kayak gini tuh. Harus unboxingnya tuh harus di videoin sebenernya. Dan gak boleh di cut sebenernya guys ya. Aku juga kan ada data yang gak di cutnya nih. Ada yang di cutnya juga. No cut no edit. No cut no edit. Ya wajar ya. Semuanya juga kayak gitu toko online kan. Dia udah mulai jago nih. Kipas angin juga. Kipas angin juga kayaknya itu. Kipas angin juga kayaknya. Gimana sih. Gimana sih. Nonton kapan di kipas angin ya. Nah guys. Kita lihat ya. Apakah isinya guys ya. Masih belum bisa lihat nih. Tapi aku kagum sama ini ya sih. Sama guntingnya bagus. Oh kasih liat juga nih stikernya. Ini stiker dari kakaknya nih. Wow ada stikernya. Nih bagus stiker dari kakaknya ya. Nih. Brother snakehead. Nih temen-temen langsung aja hubungin. Oh jadi setiap itu dapet guys. Ada stikernya ya dari tadi. Kita ke skip nih. Kita kumpulin stikernya ya. Ya. Nah ini apa nih guys. Ini apa nih sah. Ini. Look at look at. Bagus banget. Bagus yang ini apa yang tadi. Ini bagus banget. Bagus. Kamu lebih suka yang mana. Ini. Yang ini ya. Sebenernya aku udah tau sih. Ini apa ya. Aku gak pernah liat ya. Coba masukin dulu kesini. Kamu pernah liat kok. Kamu pasti kalau misalnya kita ke Galeri Chang'a. Itu rata-rata semua cana ada disana. Yang kemarin. Tapi ukurannya agak gede-gede. Yang cana kemarin. Ada. Yang terakhir-terakhir kesana ada. Ada. Ya kamu lupa kali. Kamu taruh dulu dari sini. Kamu taruh dulu dari sini. Gak bisa jadi patokan ya guys. Kalau misalnya warna. Warna bisa. Maksudnya apa motif aja gitu. Warna bisa. Warna bisa. Ambrao. Coba. Stemarty. Gak. Kayaknya dia tetot dari sini. Salah deh sekali lagi. Sekali lagi. Auranty. Tetot. Ya aku gak tau beneran. Aku gak tau. Tapi ini bagus. Bagus ya. Kita coba lagi guys. Eh kok pada lompat ya. Bagi sumpah. Pada lompat guys disini ya. Nah ini bagus. Kayak macan. Kayak macan. Coba kamu lihat yang ini. Udah lihat? Ya. Kamu lihat yang ini. Ada kemiripan gak? Ada. Belakangnya hitam. Oke belakangnya hitam. Lebih ke kepalanya mirip gak sih? Kamu lihat ya. Kepalanya sama aja. Sama kan? Karena memang jenisnya sama. Ini asiatika juga. Tapi di asiatikanya white spot. Beda. Jadi white spot ini dominannya hitam. Sebenernya ini bakal hitam warnanya nih. Oh gitu lah. Ya jadi ini bakal hitam. Oh iya. Putiara nya banyak kan. Putih putihnya di badannya. Jadi kayak macan kan kata kamu. Ya. Karena memang ini kalau kita lihat. Asiatikanya juga yang kualitasnya lumayan bagus. Biasanya yang kurang bagus tuh. Si mutiharanya kurang banyak. Ini asiatikanya. Ini asiatika. Tapi red strip. Jadi kelihatan kan. Ada strip warna merah gitu kan. Iya. Nah iya. Kalau yang ini white spot. Kalau kamu lebih suka mana? Bagus. Aku lebih suka yang white. Yang white spot ya. Sebenernya kalau dia di display. Dengan belakangnya hitam. Terus ada lampu. Ada segala macemnya. Mungkin yang red lebih keren. Lebih keren gitu ya. Tapi kalau di kelihatan secara langsung aja. Yang gak di apa-apain. Yang merah ini redup ya warnanya. Redup sih. Jadi kayak. Kalau orang gak mengamati secara seksama. Ya udah itu kayak ikan coklat. Ikan coklat. Oke. Tapi ya dia dua dari tiga lah. Masih bener lah. Ya soalnya dia juga gak kenyangka pasti. Kalau tadi udah asiatika. Kan gak mungkin asiatika lagi kan. Ternyata asiatika lagi. Dengan subspecies yang berbeda. Tapi aku udah lumayan bisa ngebedain. Antara si pulcera. Dan asiatika. Kalau pulcera dia jago. Soalnya pertama kali waktu itu. Si Paula kan pulcera kamu pilih. Kecil ya tapi pulcernya mini. Kecil ya masih kecil. Tapi ini tuh udah bisa teridentifikasi. Kalau kecil banget nih. Banyak orang tuh yang. Sebenernya di shopee salah. Karena jual ikan canabarka. Kan itu kan dia gak ada yang CB. Sebenernya gak ada yang bisa. Grinding kan. Tapi dia jualnya tuh gede-gede. Itu kecil banget. Pas agak gede ternyata ikan gabus. Buat dikonsumsi. Oh kasihan. Tau gak sih guys. Di Kalimantan itu. Ada yang nangkep ikan canamaru. Oh iya itu. Dimasak ya. Besar-besar. Dan warnanya cantik banget. Jadi pas abis dipancing langsung. Duh warnanya tuh kayak biru kuning tuh. Insert here. Nah. Itu tuh nanti. Dimakan sama warganya. Iya. Masih makan gak gitu ya? Iya. Kalau misalnya dikirim. Itu berapanya harganya? Tergantung. Canamaru tuh gak. Canamaru tuh harganya tuh bener-bener gede. Kecilnya tuh murah. Bisa ada yang 20 ribu, 30 ribu. Gedenya jadi 20 juta, 30 juta. Sumpah. Kalau misalnya warnanya bagus. Bunganya banyak. Terusnya dia. Mentalnya bagus. Pasti manal. Wah. Sudah siap nih mukanya ini? Iya. Oke guys ya. Ini adalah paketan yang keempat ya. Hampir yang terakhir ini ya. Jadi untuk paketan yang keempat ini. Dia sudah mulai jago banget ya. Untuk mengeluarkan ya. Iya juga. Tapi dari tadi bener sih. Dia pompa air semua. Aku jadi malah kepo. Ini ya loh kardusnya. Ini kardus apa ya kira-kira. Ini kan pompa air semua. Kayaknya lampu. Iya bukan? Gak tau aku juga. Kalau lampu gak gitu. Air cocok untuk aneka aquatium. Ini siapa nih? Candila. Ini siapa tau mau masuknya Candila ya. Boleh banget nih Candila kalau mau masuk. Buka buka buka. Kita langsung liat ya guys ya. Apa isinya ya. Ini kita video dari sini. Oh hati-hati. Kira tangan. Aku takut menojos si. Ya bener sih langsung kempes ya. Kayaknya tau jos tadi Isa. Ya bener sih. Ya bener sih. Saya kira. Oh apa nih? Wow. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Oh bagus nih lumayan nih. Apa ini? Apa yuk? Bingung ya? Aku tau ini. Tau lah. Langsung terlihat guys ya. Udah biasa soalnya aku. Coba liat. Bentar bentar. Bentar bentar. Bentar bentar. Bentar bentar. Bentar bentar. Coba masukin dulu disini deh. Gue juga nggak tau gak? Bingung. 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 Kita liat ya. Kalau sekali aku dikasih 5 menit untuk browsing. Iya. Aku bakal bisa nebak. Semuanya? Iya. Biarin sop. Bukan dulu dah. Ini kan pengetahuan umum aja kan. Eh pengetahuan umum. Awas kamu masukin ke tempat yang ada ikannya. Gak ada itu aman-aman. Gua takut dia. Guys ini dia guys. Ini adalah. Bentar ya. Wah bukan salah. Bukan Stewarty. Emang mirip sama Stewarty. Limbata. Ya udah bener. Tadi aku udah kasih tau. Jadi jatuhnya gimana tuh? Bener apa salah? Kayaknya udah deh. Salah. Salah ya guys. Limbata guys. Tapi emang mirip sama Stewarty. Aku kira tadi kalau misalnya di badannya ada titik-titik. Warnanya agak biru itu Stewarty. Tapi ini warnanya dia gelap. Kenapa? Karena dia masih mode stress. Limbata ini terkenal dia mode stress. Susah di latih mentalnya. Tapi Limbata ini adalah cana yang banyak banget. Ini dia biasa disebut cana gunung juga. Gak gabus ikan gabus gunung. Karena? Ini banyak di gunung-gunung. Di tempat tinggi. Di sini juga kayaknya masih banyak bijak dinamar. Kalau misalnya cari di sungai-sungai yang jernihnya. Pasti aja ada. Yang kayak gini-gini. Di gunung-gunung. Ini mahal, murah. Murah sih sebenernya. Tapi tergantung guys. Limbata tuh waktu itu kan aku pernah ya. Waktu itu kita rapat ini. Rapat apa yang buat sumpah dokter. Karena kan ada ikan datang. Itu aku beli Limbata. Lihat ini cukupur ya bu. Malet. Ada yang mahal. Kalau misalnya yang bagus banget sampai 2 juta. Jadi harga cana tuh bener-bener tergantung kualitas guys. Kalau misalnya emang yang kualitasnya bagus banget. Itu harganya bisa berjuta-juta kali lipat. Tapi kalau misalnya yang biasa aja. Itu paling harganya ya Limbata bisa 15 ribu, 20 ribu. Jauh kan? Jauh banget. Jauh. Kayak gitu lah tergantung kualitas. Berarti bisa beli itu bisa menurunkan kualitas juga gak sih? Kalau ngerawatnya gak bagus. Iya bener. Maksudnya jadi kalau dijual lagi gak bisa sama. Jadi cana juga pakan, perawatan. Bahkan kayak background. Warna lampunya, warna pasirnya itu mempengaruhi dia. Kalau misalnya gak cocok nanti warnanya jadi gelap, jadi jelek. Kayak gitu. Ini banyak faktornya lah. Makanya banyak hobinya. Soalnya dia tuh gak cuma ikan yang taruh aja itu. Tapi bisa dimanipulasi gitu. Apalagi cana maru. Cana maru tuh paling bisa banget dimanipulasi. Kayak warnanya mau dibikin cerah pake pellet apa. Bunganya tuh yang putih-putih kan ada bunganya. Mau banyak pake pellet apa, pake pakan apa. Nanti di-treatmentnya dijemur lah. Kalau gak dikasih air apa gimana. Banyak makanannya. Wow. Sekarang buka. Kira-kira isinya apa. Aku juga gak tau. Aku beneran gak tau guys. Ini mah asli aku tuh gak tau. Tapi maru itu suka dijual. Maru itu dijual. Kok kayak kita jarang ngeliat ya. Kemarin ada pasti ada. Yang kedua tempat cana pasti ada. Ada, kemarin ada. Maru ada kemarin. Sorry guys. Aku kan ingetnya yang itu-itu aja. Aku bahkan beli maru. Kemarin tuh beli sempet 700 ribu. Karena ada yang ngawar 3 juta tau. Wah kasih beli. Apalah lagi dulu. Ntar kita ikutin kontes dulu. Coba tuh ntar menang. Harganya bisa lebih mahal. Ini aku suka banget. Karena bukanya gede. Oke. Kita liat ya guys. Apa isinya ya. Ini hasil-hasil dia nih. Karena ini. Tetap juga dia. Bangga sih. Kamu bener 2 dari 4 tuh. Suatu kekerenan ya. Nah kalo yang gede kan kita. Gampang ya ada alurnya ya. Gampang unboxingnya. Kita liat guys ya. Apakah dia bener. Ini penentuan kamu nih. Kalo kamu bener di traktir. Kalau kamu salah. Traktir apa? Ya traktir apa aja lah. Traktir ikan can. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tadah. Nah ini akhirnya ya. Kita kasih liat ya. Sama guys semangat kok. Gak ada bedanya. Nih. Kalo temen-temen mau nih. Nomornya nih. 08967895553 ya. Tapi jangan minta cana guys. Karena dia jualan. Kalo dipintang kasihan dia. Ini guys. Ini adalah. Tara. Oke. Ini penentuan. So beautiful. Penentuan. Eh bagus banget. Bagus banget. Penentuan sekali. Aku paling suka ini. Masa sih. Coba kamu gini deh. Miringnya gini deh. Kalau kayak gini tuh. Makin keliatan. Kita liat ya. Dia bener ganti. Apa nih kira-kira dia. Boleh dimasukin dulu kali ya. Boleh dong. Kalo tempatnya gede. Berarti ini cana juga gede. Tiba-tiba yang lain kan. Ini aku pegangin nih. Ini guntingnya cutie banget guys. Cutie bestie lah. Oke. Sip. Oh ternyata dia belum. Ada dua. Ada dua pasti emang. Ya ada dua. Double ini dia. Double safety lah. Udah keliatan belum. Kira-kira apa sih. Aku takut. Takut salah. Yaudah kasih tiga kesempatan jawab. Kalo betul ntar terserah lah. Apa. Kita masukin ya. Kita masukin ya. Kita masukin ya guys. Kita liat apa. Di dalamnya guys. Oh selompat Sal. Maksudnya suka lompat. Sarah. Wah cakep sih ini lumayan sih. What is that? Bener-bener gak tau. Bentar 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 bentar. Clueless. Coba. So aku latikin dulu. Kira-kira ini cana apa. Sampai ke nunduk-nunduk. Kok beda ya sama yang di toko-toko. Tuh. Keliatan warnanya kayak gini nih. Hmm. Apa ya. Aku kasih opsi ya. Lima opsi ya. Ya. Pewarti. Maru. Limbata. Asiatika. Sama Brunea. Cana apa? What? Brunea kasih gak ada. Ada kok. Ada Brunea. Kenapa pikirnya random? Pikir apa aja? Ulang ulang ulang. Dewarti Maru Limbata. Asiatika Brunea. Apa? I think. Apa? Ihhh. Dewarti Maru. Asiatika Limbata. Brunea. Ini tuh. Ini tuh Limbata. Ini tuh Limbata ya. Limbata gak nih kira-kira. Masih tinggi-tinggi deh guys ya. Karena mirip. Ya. I go with Dewarti. Febong. Halal. Limbata. Ini Cana Maru. Hah. Ini masih kecil. Ih. Nih ya aku kasih liat fotonya ya Cana Maru ya. Guys. Dia harus dikasih liat foto Cana Maru guys. Karena aku yang aku liat itu yang bersinar. Nih guys liat yang kuning ini. Iya ini kan kalau udah mahal. Iya yang kuning. Iya nih guys. Yang kuning ini. Iya kalau udah mahal nih dia kuning begini ya bagus lah. Iya yang aku liat. Masih kecil tuh. Kamu liat mukanya tuh ada sama tau tuh. Iya mirip. Iya emang Cana Maru. Jadi Cana Maru kecil ya begini. Dan ini juga mungkin ada potensi kesana. Tapi kita tuh biasanya. Tapi tadi ya. Pas aku buka. Itu warnanya a little bit blue. Salah satu Cana yang memang dia tuh warnanya bisa bener-bener ngedrop. Berubah dari hitam banget. Dia langsung bisa berubah jadi kuning banget. Dan waktu yang singkat. Dan waktu yang singkat. Cana yang terlalu terkenal. Itu tuh Cana Maru. Iya iya iya. Seperti itu punya Pajar Arief waktu itu pernah. Malu ya Hakim dibeli itu. Dituker sama arwana dua ekor. Nah mulai dari situ Cana naik. Dan ini memang Cana yang membanggakan. Karena ini Cana lokal. Oh iya. Wow. Iya dari Indonesia. Tapi jujur ya guys ya. Tapi kenapa namanya enggak. Cana. Asep gitu. Bima Sakti gitu. Tapi Bima Sakti itu galaksi ya. Kayaknya di semua tempat itu Bima Sakti ya. Kalau kayak gitu. Kayak Cana Gatot Kaca gitu mungkin ya. Iya. Cana Gatot Kaca. Cana. Cana. Mungkin. Cana. Cana wayang. Cana wayang gitu kan. Bagus. Apa kita namain si wayang. Kayak Maru tuh kesannya dari Jepang. Iya enggak sih. Enggak tau juga sih. Iya. Ya mungkin ya guys ya. Tapi kalau buat kamu sendiri nih. Ini tuh emang mode-mode nya. Jatohnya mode-mode muyung. Karena dia. Kayak kamu lupa. Di tangan. Dia fangirlanya ini. Brothers Naked. Hormat lu. Brothers Naked. Nuhun Kang. Aku dadakan banget ngabarin dia. Dan dia bisa. Terus gimana? Kalau menurut kamu ini yang paling bagus yang mana? Nah kita langsung aja guys ya. Untuk bertanya kepada dia ya guys ya. Kalau. Menurut kamu sendiri yang mana yang paling bagus? Kalau yang paling bagus menurut aku. Warnanya ya. Ini sih. Apa namanya coba dia? Si. Kita di benung apa? Asiatica yang white spot. Betul. Sekalian tes terakhir ya guys. Tes terakhir. Tes terakhir. Dari sini dulu. Ini apa? Biar gampang dia ngingetnya. Ini apa? Itu adalah Cana Maru. Cana Maru. Oke ini apa? Itu Limbata. Limbata oke. Ini apa? Itu Asiatica white spot. Asiatica white spot. Oke ini apa? White stripe atau white spot? Ini red. Red strip. Yang ini. Asiatica. Ini white spot betul. Oh spot ya. Kalau itu red strip. Ya Asiatica red strip. Yang ini terakhir? Pultra. Pultra oke. Urut ini dari yang paling kamu suka nih. Terakhir aja nih. Aku paling suka yang pertama ini. Oke. Si Asiatica ternyata ya. Asiatica WS ya. Ini aku pernah muak banget sama dia. Soalnya waktu itu pernah banjir. Tapi sekarang aku udah suka lagi. Terus yang kedua? Yang kedua antara ini. Atau ini? Enggak. Mending mana yang kedua? Ini? Ini aja deh. Oke ini dua. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Ini mentang-mentang aku bilang ini cana murah. Enggak. Aku lebih gak suka. Warnanya. Warnanya. Oke. Jadi warnanya dia kurang lebih biasa. Kalau ini masih lumayan ada kuning-kuning titik-titik nih. Enggak. Enggak kuning juga sih. Tapi kayak. Tapi kayaknya ini lumayan bagus tau. Iya emang bener ada kuning-kuning ya. Ini kayaknya bakal bagus kedepannya sah. Dia memang masih kecil kayak gini kurang bagus. Warna biru, warna kuning segala-galanya belum keliatan. Tapi ini kedepannya bakal ada potensi bagus kayak gitu. Wih lompat. Langsung buat amis ya. Makanya ini cana harus ditutup ya. Kenapa emang? Lompat. Dia udah mau lompat. Padahal kan kalau dia lompat. Ke tempat ini ya. Sebelahnya ya. Enggak. Dia lompat bisa ke darat. Manti. Cana Barka. Cana apa gitu. Dan Barka itu kan mahal banget. Mahal banget. Jadi makanya kalau punya. Sorry. Ya. Jadi sebenernya. Cana ini tuh. Kalau misalnya temen-temen pilihara. Tutup. Biasanya orang yang pertama kali pilihara cana. Itu tuh dia. Walaupun ditutup tau. Kadang tutupnya terlalu kurang rapat. Kalau nggak tutupnya pake tutup yang ogelek-ogelek. Jadi dia tetep lompat kayak gitu. Ya semoga. Bisa jadi. Eh tuh kan udah mau lompat lagi. Buat teman-teman nonton video ini. Thank you juga buat selesai yang udah nemenin. Menurut aku sih. Ya oke lah. Ya bisa menjawab. 2 dari 5 ya. Ya. Sebelum kamu buat kayak ginian lagi. Nanti aku akan coba research. Karena dia dadakan banget ya. Ngajak membuat video kayak gini. Dadakan dong. Aku emang terkenal dadakan. Tanya Inzi deh. Tanya teman-teman. Dadakan. Ya oke. Ya tau gue lah tau gue ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.